Pemirsa Rumah Sakit Jiwa daerah Dr. Amino Gondohutomo, Semarang mewaspadai adanya klaster COVID-19 dari orang dengan gangguan jiwa yang dirawat. Orang dengan gangguan jiwa dinilai termasuk orang dengan kategori rentan terpapar virus karena sistem imun mereka yang tidak terlalu baik. Rumah Sakit Jiwa daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo, Semarang merawat 47 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang terpapar COVID-19 akibat klaster internal. Direktur Rumah Sakit Jiwa daerah Dr. Amino Gondohutomo, Alex Jusram, pada selasa 29 Juni menegaskan adanya klaster orang dengan gangguan jiwa di rumah sakit tersebut karena sebelumnya ada satu pasien dengan gangguan jiwa yang baru masuk menunjukkan gejala terpapar COVID-19. Alex Jusran menyatakan pihaknya kini terus mewaspadai adanya klaster orang dengan gangguan jiwa di rumah sakit dengan melakukan pemeriksaan secara ketat bagi pasien sebelum masuk perawatan. Alex menjelaskan, pasien dengan gangguan jiwa dinilai termasuk orang kategori rentan terpapar virus karena sistem imun mereka sebelumnya yang tidak terlalu baik. di tempatnya dia hidup mungkin memang tidak mau makan atau sulit makan atau memang kepedulian yang kurang dari lingkungan misalnya. Jadi mungkin untuk daya tahan tubuh asumsinya adalah tidak terlalu baik. Jadi mungkin justru lebih mudah kena. Tapi karena memang dia biasanya menyendiri atau orang umum takut mendekat maka memang secara alamnya sosial disensinya pasti lebih bagus. Tetapi memang tetap bisa kena. Di masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit Jiwa Daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang tak hanya merawat pasien dengan gangguan kejiwaan, tetapi saat ini juga menjadi salah satu rumah sakit terujukan untuk merawat pasien COVID-19. Dari kapasitas 114 tempat tidur isolasi pasien COVID-19, kini terisi 100. Bahkan pihak rumah sakit juga telah menyiapkan tenda darurat guna menampung sementara pasien bila terjadi peningkatan pasien COVID-19 di instalasi gawat darurat.